Ribuan warga dari berbagai ormas dan komunitas di wilayah Luraya berkumpul di lapangan Pancasila, kota Palopo, dalam aksi solidaritas bela Palestina Jelit II pada hari Minggu pagi 14 Juli 2024. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian dan empati terhadap penderitaan rakyat Palestina yang terus berjuang melawan penjajahan. Ribuan masa mengikuti agenda aksi yang meliputi Long March, doa bersama, dan penyerahan donasi untuk rakyat Palestina. Ketua Panitia Aksi Idul Musa menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyuarakan solidaritas dan dukungan terhadap rakyat Palestina yang menghadapi kekejaman Sionis Israel. Donasi yang terkumpul akan diseluruhkan untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Karena kita melakukan aksi ini, pengumpulan dana itu bukan hanya di lapangan tetapi pada saat Long March. Jadi mereka juga, Panitia, berantusiasi untuk meminta dana bukan hanya di aksi ini, maksudnya bukan hanya di peserta saja tetapi juga di toko-toko sepanjang jalan. Jadi Panitia itu meminta juga sepanjang jalan kepada toko-toko atau masyarakat umum di pinggir jalan untuk menggunakan nasi. Idul mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan memboykot produk-produk Israel. Dia juga berharap pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih konkret untuk membantu kemerdekaan Palestina. Aksi bela Palestina ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk pejabat pemerintah, toko pemuda, dan toko masyarakat. Alfian Talham mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.